Ayuhal ikhwatul kiram Itu secara fitwah Bagaimana dengan Al-Quran Al-Karim Bagaimana dengan hadith Semua mengatakan bahawasnya Allah di atas aras Sebagaimana pertama kita ambil dari Al-Quran Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ar-Rahmanu alal ar-sistawa Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala Berada di atas aras istiwa Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan ayuhal ikhwatul kiram Ketika kita mengatakan bahawasnya Allah beristiwa Di atas aras Allah bersama yang di atas aras Bukan berarti Allah itu sama dengan makhluk Tidak Berbeda Betul-betul berbeda Anak ambil contoh saja Sifat loh ya Antum punya tangan Dan juga monyet punya tangan Seperti itu Ini yang paling mirip loh dengan manusia Hewan yang paling mirip dengan manusia Monyet gitu loh Ketika monyet punya tangan Dan antum punya tangan Kita bukan berarti menafikan Oh kalau begini Kita menyamakan manusia dengan monyet Kalau gitu kita tiadakan Sifat tangan bagi manusia Kan gak mungkin Tetap kita mengatakan manusia punya tangan Terus gimana Kita katakan manusia punya tangan Monyet juga punya tangan Tapi Tapi tangannya manusia Tidak sama seperti tangannya monyet Kan seperti itu Ini maksudnya Tidak ada yang serupa dengan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Satupun juga Maksudnya bagaimana Ketika Allah beristiwa Manusia juga beristiwa Bukan berarti kita tiadakan Sifat istiwa dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah tetap beristiwa Allah tetap bersemayam Tapi semayamnya tidak sama Seperti semayamnya manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Saudara para subscriber channel game di islam Sudah kita mendengar bunyi dari orang-orang wahabi Dan mungkin kita sering mendengar narasi-narasi yang seperti itu Oke langsung kami komentari Dari perkataannya Ia mengatakan Allah berada bersemayam di atas ars Oke lah ya Ini seakan-akan kalau didengar, digiring Disampaikan kepada orang awam Oke-oke saja Ya oke-oke saja Kalau seandainya kita berpikir lebih dalam lagi Dari perkataan orang-orang yang seperti ini Itu sangat aneh Bahkan mengajarkan kegoblokan Juga mengajarkan ia itu Sekolah bodoh Sekolah bodoh Sekolah bodoh Paham ya Jadi kalau kita berpikir lebih dalam Orang yang berada di atas gunung sana Entah gunung mana yang penting Gunung lah ya Dataran yang tinggi Dengan orang yang berada di bawah gunung Itu kepada Allah lebih dekat Orang yang berada di atas gunung Ini akidah-akidah yang superman Dan ini sangat mengajari kepada kita-kita Tentang pelajaran pembodohan umat Paham ya? Paham Dan juga yang ingin kami lontarkan Ia mengatakan Allah punya tangan Allah punya wajah Allah punya kaki Ya Seperti itulah Tapi masa Tidak pernah membaca narasi dari Imam Safi'i Entah Safi'iyah Yang menjisimkan Allah Duduk di atas aras Bahwasannya Masa narasi yang seperti itu Tidak pernah ia baca Dari ulama Salafu'i Soleh Kopanutannya yang diikuti Hanya Ibn Taymiyah Ini yang kami tidak suka Dengan orang-orang wahabi Tidak fair Namanya Salafu'i Soleh Tapi yang diikuti Siapa? Ibn Taymiyah bin Bas Seperti itu Ya oke-oke saja Sebenarnya oke-oke saja Tapi kalau penyimpangan seperti ini Menjisimkan Allah Itu sudah jisim Ya jisim Taham? Sudah ya Jadi akidah-akidah Superman Yang seperti ini Dih usahlah kita ikuti Dih usahlah ya Kita dengarkan Bunyinya gitu ya Bunyinya Jadi bunyinya ini ya Lebih Ya lebih baik kita Dengar bunyinya burung saja Daripada orang yang Mengatakan Allah punya wajah Punya kaki Akidah Superman Sekolah Pembodohan Kursus Pembodohan Nah ini Yang perlu kita konter Orang-orang yang seperti ini Yang memaksakan Allah itu punya tangan Allah itu punya kaki Jadi Jangan kita biarkan Ya Tidak diukur dari sorban Yang meleluh di atas Kepalanya Bodoh Ya Bodoh Apa? Bodoh Kursus Tolol Ya Jadi Supaya Video ini terdengar Oleh orang-orang wahabi Janganlah sering Melontarkan Itu yang paling benar ya Ikut Salafus Soleh Mungkin namanya saja Salafus Soleh Tapi kalau ada Pemahaman Salafus Soleh Yang menentang dengan Keinginannya Pasti ia tinggalkan Pasti ia tinggalkan Jadi ia lebih memilih Ibnu Taimiyah Ya Daripada Imam Shafi'i Daripada Mujtahid Mutlak Daripada orang yang Bisa berijtihad Andaikan Kalau Orang-orang wahabi Itu memang Ikut Imam Hambal Hambali Ya sudah Saya fair-fair saja Jangan sampai Menyesikam Allah Punya kaki Punya wajah Dan Saya kira Tidak ada Yang menyampaikan Seperti itu Mungkin dari Ulama-ulamanya mereka Yang sering Bertantangan dengan Ulama Mujtahid Mutlak Ya Sudah Paham ya Jadi Saya tidak Sama sekali Respek kepada Ungkapan dia Tapi kami hanya Mengkonter dari Ungkapan Kekonyolannya Tidak tahu Ustadz siapa ini Yang penting Kebodohannya Sudah jelas Teman-teman ya Memakai Akhidah Superman Jadi kita kalau deket Kalau ingin deket Dengan Allah Ya Kalau memakai akhidahnya Kita naik ke atas gunung Dataran yang paling tinggi Nanti kita deket Dengan Allah Jangan tertawa ya Jadi kita akan Dekat Dengan Allah Ataupun Ya kita nyewa pesawat saja ya Kita Nyewa pesawat saja Sudah VIV gitu ya Katas gitu Terbang jauh Biar deket Dengan Allah Ataupun Sudah Pakai Baju Superman Saja gitu ya Kemudian terbang Ayolah Buka pikiran kalian Jangan sampai Mensirik-sirikan orang Ya Jangan sampai Seperti itu Keterlaluan lah ya Bodohnya juga Nampak ya Duh usah kemana-mana lah Bodohnya nampak Jadi Teman-teman sekalian Mungkin sudah paham Dari narasi Yang saya Ingin sampaikan ini Dan semoga Bayi-bayi Tabung Wahhabi Yang menonton Ungkapan saya Bukan bunyi saya Ungkapan saya ini Semoga Dapat dipahami Dan semoga juga Tidak terpapar Virus-virus Wahhabi Ya Jadi Kami Santri Aktif Untuk Mengkotor Wahhabi Selalu Akan konsisten Mengkotor Orang-orang Yang penyelewengan Ini ya Suruh ke barat Dia ke timur Suruh ke timur Dia ke barat Jadi orang-orang Yang aneh lah ya Jadi harus dikontor Jangan mau Ente itu Dirasuki orang-orang Seperti ini Jadi Bukan hanya Di kota saja Di berdesaan Juga ada Orang-orang seperti ini Orang-orang yang mengatakan Allah punya tangan Ya karena itu Karena menonton Dari Channel yang Salah Penonton Menonton Dari channel-channel Yang memang Menyebarkan Kalau Allah itu Punya Tangan Dan punya Wajah Dari menonton Ini Sampai Terkena Virusnya Sehingga Mengungkapkan lah Kepada saudara-saudaranya Jadi Harus Benar-benar Menjaga ya Takut Kena akidah Superman ini Dan apakah Salah akidah Yang ini Sangat Salah ya Sangat Salah Sangat Tidak Bisa Dibenarkan Tidak Bisa Dibenarkan Artinya Jauh Dari Kebenaran Jauh Dari Kebenaran Jadi Sudah Mungkin Ini saja Dari Pengkotoran Kepada Akidah Superman Dan Semoga Kalian yang Menonton Daripada Ocehan Saya Daripada Penjelasan Saya Kali ini Semoga IT dapat Memahami Dan juga Semoga Saudara-saudara Kita Tidak Terkena Virus-virus Yang seperti Ini Oh iya Mereka Juga Mengatakan Monyet Tangan Monyet Dengan Tangan Manusia Kan Beda Sebenarnya Ini Logika Yang Goplog Logika Yang Goplog Sampai Monyet Dengan Manusia Jisim Jisim Ini Orang-orang Yang Gak Paham Ya gini Sudah Membuat Kami Sakit Perut Sudah Yang penting Sudah Ada Pemasukan Kepada Orang-orang Wahabi Semoga Tersadarkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh